Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas untuk kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau di dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang karakteristik dari transaksi istisna, maka video berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana si akutansi untuk transaksi istisna tunai. Kalau Anda masih belum memahami apa itu transaksi istisna, silakan Anda menyimak video saya yang sebelumnya tentang karakteristik istisna. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana si akutansi dari transaksi istisna. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana untuk akutansi transaksi istisna tunai. Kita sudah membahasnya sebelumnya, bahwasannya akutansi atau transaksi istisna itu ada dua jenis. Kalau kita lihat dari medode pembayarannya, yaitu istisna dengan pembayaran tunai dan istisna pembayaran tangguh. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dulu tentang akutansi istisna dengan pembayaran tunai. Nah, apa sih sebenarnya dan bagaimana sih karakteristik dari istisna pembayaran tunai ini? Nah, ini kita harus kita pahami meskipun di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita regresi dulu sebelum kita bicara tentang akutansi istisna pembayaran tunai ini. Jadi, kita perlu ingat bahwasannya di dalam akad istisna ini, itu hampir mirip seperti salam. Yaitu apa? Akad istisna ini dianggap selesai kalau sudah selesai proses pembuatan barang pesanan tadi. Sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pembeli. Itu dianggap bahwasannya transaksi sudah selesai. Sama seperti salam. Ini karakteristiknya, yang tunai ini. Kemudian, pelunasan pembayaran ini atau akhir dari asuran itu, itu dilakukan saat barang diserahkan kepada pembeli. Jadi, ini yang membedakan dengan salam. Kalau di salam itu, kalau di salam itu pelunasannya itu harus di awal. Tapi kalau di istisna ini, pelunasannya bisa di awal, bisa diaksur, atau bisa di akhir, yaitu pada saat barang sudah diserah terimakan. Jadi, ini yang dimaksud dengan istisna tunai. Jadi, antara mode pembayaran, mekanisme pembayaran dengan penyerahan barang itu adalah ada satu kesamaan. Artinya, pada saat intinya dari istisna tunai ini adalah angsuran ataupun pembayaran itu sudah selesai pada saat barang itu sudah diserah terimakan. Nah, kemudian pembayaran angsuran itu sudah disepakatan. Dan itu harus selalu sama dengan persentase penyelesaian. Artinya di sini, nanti untuk pembayaran, angsuran itu, itu sudah disepakatan. Yang dimaksud dengan tidak harus selalu sama dengan persentase penyelesaian pembuatan barang itu, karena nanti barang bukan berarti, kemudian kalau 50% penyelesaian, berarti bayarnya 50%. Tidak begitu. Jadi, bisa boleh begitu, bisa juga. Apa istilahnya? Tidak harus sama antara persentase penyelesaiannya. Misalkan penyelesaiannya sudah 10%. Pembayarannya boleh 20% dari nilai kesepakatan atau 5% dari nilai kesepakatan. Itu bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Terus kemudian berikutnya adalah, kalau kita lihat, ada tiga operasional prasaksi istisna pembayaran tunai ini. Yang itu akan menjadi landasan kita di dalam nanti melakukan akutansinya. Jadi, yang penting di sini adalah kita harus melihat substansinya. Substansi dari prasisi tadi. Yang dimaksud dengan istisna tunai tadi itu adalah, antara pembayaran dengan penyerahan barang itu adalah sama. Jadi, maksudnya adalah, begitu barang itu sudah diserahkan kepada pembeli, maka pembeli juga sudah selesai melakukan pelunasan atas transaksi pembayaran, transaksi istisna ini. Itu yang dimaksud dengan istisna pembayaran tunai. Nah, itu ada tiga. Yang pertama adalah, kalau kita lihat misalkan ini ada pembeli, kemudian ada penjual, terus kemudian di sini, kita tadi istisna tunai itu, atau pembayaran tunai, pembayaran tangguh itu, dilihat dari mekanisme pembayaran dengan penyerahan barangnya. Nah, kalau misalkan antara pembayaran itu dilakukan secara anksuran, secara anksuran selama proses pembuatan barang seperti ini, sehingga pada saat barang itu sudah selesai dilakukan, meskut anksuran, tapi barang itu sudah selesai dicerati makan, dan pada saat sudah lunas anksurannya, maka ini masuk dalam kategori istisna tunai. Ini yang dimaksud dengan istisna tunai, yaitu pembayaran anksuran, pembayarannya dilakukan secara anksuran selama proses pembuatan barang. Itu mode yang pertama. Mode yang kedua itu adalah misalkan ada pembeli, kemudian ada pendual, terus kemudian di sini, si pembeli ini melakukan pembayaran di awal. Jadi belum dilakukan proses pembangunan, atau belum dilakukan proses pembuatan barang kesana tadi, pembeli ini sudah membayar di awal. Kemudian baru-baru dilakukan proses penyelesaian dari barang kesana tadi. Nah, ini adalah merupakan jenis dari akad istisna tunai, yaitu dengan metode pembayaran dibayar keserak seluruhan lunas di awal akad. Itu adalah jenis yang kedua. Yang ketiga, itu adalah misalkan ini ada pembeli, kemudian ada penjual. Nah, ini adalah proses pembangunan, atau penyelesaian barang itu sudah berlangsung, tetapi proses pembayaran belum dilakukan, karena baru pada saat sudah diserah terimakan, maka si pembeli ini melakukan pembayaran. Nah, ini yang kemudian disebut dengan pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan keseluruhan pada saat akhir akad. Tadi disampaikan, kami sampaikan bahwasannya, akhir akad itu adalah, akad itu berakhir dalam misi senak tunai ini adalah ketika barang itu sudah selesai dan diserah terimakan kepada pembeli. Nah, jadi inilah, ada tiga mode pembayaran, tiga bentuk isi senak dengan pembayaran tunai. Ini yang akan kita bahas satu per satu. Oke, kita lihat sekarang, di dalam isi senak tunai ini, tagian atau angguran itu oleh penjual atau produsen itu, nanti akan diakui sebagai piutan isi senak dan permit isi senak. Sehingga jurnalnya adalah pada saat penjual ini, misalkan tadi ya, pembayarannya dilakukan dengan di akhir barang itu sudah selesai diserahkan, baru sudah dibayar, maka si penjual ini bisa mengeluarkan tagian, tagian atas piutan isi senak tadi. Atau misalkan dilakukan pembayaran secara ansuran. Nah, pada saat ansuran belum dibayar, yaitu si penjual boleh melakukan proses penagihan ansuran tadi. Maka dia nanti bisa mengakui itu sebagai termin isi senak, dan pada piutang isi senak. Sehingga jurnalnya adalah di sini piutang isi senak pada termin isi senak. Nah, bagaimana dari sisi pembeli? Nah, di sisi pembeli ini setiap dia menerima tagian, itu akan diakui sebagai aset isi senak dalam penyelesaian. Sekaligus dia akan mengakui adanya piutang isi senak. Sehingga jurnalnya adalah dia mengakui aset isi senak dalam penyelesaian, kemudian kreditnya adalah piutang isi senak. Jadi ini maksudnya adalah pada tadi, kalau misalkan metode pembayarannya adalah diangsur, diangsur selama proses pembuatan barang itu, si pembeli ini mengangsur. Atau pembeli ini, istilahnya membayarnya di akhir akad. Maka dia harus ditakji lebih dulu. Nah, pada saat penagi tadi itu, pada saat penagihan tadi, maka bagi penjual itu akan mengakui adanya piutang isi senak pada termin isi senak. Sedangkan pada pembeli, dia akan mengakui adanya aset isi senak dalam penyelesaian pada piutang isi senak. Jadi kenapa pembeli ini mengakui sebagai aset isi senak dalam penyelesaian? Bukan aset, karena asetnya belum ada, asetnya masih dalam proses pembuatan. Karena itulah kemudian, dia tidak boleh mengakui adanya langsung sebagai aset. Tapi dia diakui sebagai aset isi senak dalam penyelesaian. Baru nanti kalau barang itu sudah diselesaikan, baru dia boleh mengakui itu sebagai asetnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembayaran tagian tadi. Setiap termen tadi. Tadi sudah ditage, muncul adanya piutang, muncul adanya termin isi senak, muncul adanya aset isi senak dalam penyelesaian, dan muncul utang isi senak. Pada saat melakukan pembayaran, si produsen atau penjual ini, maka dia akan mengakui piutang isi senak dalam termin isi senak tadi pertama, maka pada saat dia menerima pembayaran, maka dia akan mengakui kas pada piutang isi senak. Jadi langsung diakui pengapusan. Sedangkan dari sisi pembeli, dia akan awalnya tadi mengakui adanya aset isi senak dalam penyelesaian pada utang isi senak, maka pada saat dia membayar, dia akan mengakui adanya penghapusan utang isi senaknya pada kas. Ini pada saat setiap kali melakukan proses penagihan atau anjuran tiap terminnya. Bagaimana tentang jadi problem itu sebenarnya di pengakuan isi senak ini adalah pengakuan pendapatan isi senak. Kapan si penjual itu bisa mengakui pendapatan isi senaknya? Ini yang menjadi problem. Kita tahu tadi bahwasannya komponen isi senak itu ada tiga, biaya perolehan, kemudian margin, kemudian nilai akad isi senaknya atau pendapatannya. Yang jadi problem itu adalah bagaimana cara kita, kapan ya, boleh katakan ada kapan si penjual itu mengakui pendapatan isi senak ini. Kenapa? Karena barang belum diserahkan. Barang belum diserahkan, tapi dia sudah melakukan proses pembangunan. Nah, karena itu, maka perlu ada kapan itu dilakukan pengakuan pendapatan isi senak tadi. Maka ada, perlu kita uji. Yaitu pertama, yang diuji adalah terkait dengan estimasi persentase penjualannya. Kalau misalkan itu bisa, apakah bisa diestimasi persentase penjualannya tadi? Jadi di sini kalau memang tidak bisa diestimasikan persentase penjualannya, berapa persen-berapa persennya, setiap tahapan dari pembangunan itu tidak bisa diketahui, metode yang pas itu, maka itu bisa menggunakan metode akad selesai. Tapi kalau ternyata itu bisa di mana, kalau medirakan selesai ini adalah pendapatan isi senak dan harga pokok isi senak, tentukan isi senak diperakui pada saat bahkan pesanan selesai diproduksi. Maksudnya apa? Pengakuan pendapatan ini, pengakuan pendapatan, kemudian biaya perolehan produksi, atau biaya perolehan ini, atau harga pokok isi senak nanti, kemudian marginnya ini bisa diakui kalau akadnya sudah selesai. Kalau akad selesai itu apa? Yaitu ketika barang sudah selesai diproduksi. Jadi kita sampaikan bahwasannya akad isi senak itu dianggap berakhir, itu kalau barang itu sudah diselesaikan, diserapi makan. Maka di sini kalau misalkan itu tidak bisa diestimasikan berapa sih progres setiap tahapan termen tadi, maka itu menggunakan medirakan akad selesai. Dikatakan akad selesai itu kalau barang sudah diselesaikan. Maka di sini penjual itu baru boleh mengakui adanya pendapatan isi senak, margin isi senak, dan biaya perolel isi senak ini, kalau sudah selesai. Apa namanya itu, barangnya itu sudah diproduksi. Nah, bagaimana kalau ternyata bisa dilakukan estimasi, maka itu bisa menggunakan persentase penyelesaian. Jadi di sini intinya adalah pendapatan isi senak itu dihapui dengan menggunakan medirakan persentase penyelesaian. Artinya karena tidak bisa dilakukan secara langsung, karena ada proses ini. Proses apa? Istilahnya proses pembangunan tadi, dan itu sudah bisa diserah terimakan secara tidak langsung, bisa diserah terimakan kepada si pembeli tadi. Maksudnya metode persentase penyelesaian itu bagaimana? Yaitu kita bisa mengukur, yaitu dari pengeluaran biaya produksi terhadap total rencana biaya produksi, dikalikan dengan 100%. Itu nanti adalah cara kita untuk menghitung persentase penyelesaiannya. Jadi persentase penyelesaiannya itu karena tadi bisa diestimasikan, salah satunya adalah kita dengan cara melakukan estimasi, yaitu pengeluaran biaya produksi dibagi dengan total rencana biaya produksi. Maksudnya ini pengeluaran biaya produksi itu adalah setiap kali ada pengeluaran biaya produksi, setiap termen, misalkan bulan pertama, bulan pertama itu biayanya 100 juta, misalkan gitu, dari total rencana 1M. Nah, maka nanti persentase penyelesaiannya pada bulan pertama itu adalah 100 juta dibagi 1M tadi. Nah, itu adalah sebagai progres penyelesaiannya, jadi persentase penyelesaiannya. Nah, kalau kita menggunakan metode persentase penyelesaian ini nantinya, itu ada tiga hal ini yang akan kita akui, yaitu nilai akat, nilai akat ini pendapatan ini, nilai akat itu diakui sebagai pendapatan, sebesar apa? Sebesar persentase penyelesaiannya tadi. Kemudian marginnya tadi ini, itu diakui sebagai aset yang sisna dalam penyelesaian. Seberapa besar ukurannya? Diukurnya berdasarkan persentase penyelesaiannya tadi. Dan biaya perolehan atau biaya produksi sisna ini, ini diakui sebagai harga pokok sisna. Sebesar berapa? Sebesar persentase penyelesaian dari barang pesanan tersebut. Jadi itu, apa nama itu? Terkait dengan ini, apa istilahnya? Terkait dengan proses, terkait dengan proses dari ini, proses pengakuan pendapatan tadi. Nah, sekarang kita lihat, apa nama itu? Berikutnya itu adalah tentang metode pengakuan pendapatan sisna tadi. Tadi sudah ada dua jenis, persentase penyelesaian atau akat selesai. Apa perbedaannya antara keduanya itu? Perbedaannya itu, kalau metode akat selesai itu adalah pengakuan pendapatannya adalah pada saat barang pesanan selesai dibuat. Jadi baru bisa diakui margin isi sisna, kemudian pendapatan isi sisna, kemudian harga pokok isi sisna tadi itu bisa diakui pada saat barang itu sudah selesai dibuat. Jurnalnya adalah seperti ini, aset isi sisna dalam penyelesaian, itu adalah untuk mengakui marginnya itu dibuat di aset isi sisna dalam penyelesaian, kemudian harga pokok isi sisna itu adalah untuk mengakui biaya peroleannya, biaya produksinya. Kemudian pendapatan isi sisna ini adalah atas nilai akat isi sisna-nya. Nah, ini yang diukur berdasarkan diukurnya adalah nanti pada saat sudah selesai barangnya, sesuai dengan nilai kontrak yang disetakati. Itu kalau menurutnya akan selesai. Nah, sedangkan kalau menurut persentase penyelesaian, itu nanti pengakuan pendapatannya itu tiap tahapan, tiap termin. Begitu setiap periode akutansi. Setiap periode akutansinya nanti diukur berdasarkan kemajuan penyelesaian barang pesanan tadi. Estimasi ya, berdasarkan estimasi tadi. Nah, jurnalnya sama sebenarnya. Jurnalnya sama, yaitu aset isi sisna dalam penyelesaian untuk mengakui adanya margin isi sisna tadi. Kemudian harga pokok isi sisna itu untuk mengakui persentase dari biaya produksinya. Kemudian pendapatan isi sisna itu adalah nilai kontraknya. Yang membedakan apa? Cara mengukurnya. Cara mengukurnya. Kalau di sini, metode persentase penyelesaian itu cara pengukuran aset isi sisna dalam penyelesaian berdasarkan persentase penyelesaian. Jadi dikalikan dengan persentase penyelesaian yang telah estimasikan tadi. Sedangkan kalau yang di meditasi akutansi selesai, pengukurannya itu nanti adalah secara penuh sesuai dengan nilai akut yang disepakati pada saat barang itu diserah terimakan. Jadi itu yang membedakan dari secara waktu akan selesai itu adalah ketika pengakuan pendapatan itu diakui pada saat barang itu sudah selesai dibuat. Kalau persentase penyelesaian itu barang atau pengakuan pendapatan itu adalah selama proses pembuatan itu dilakukan proses pengakuan pendapatan sesuai dengan persentase penyelesaian dari barang pesanan tadi. Itu tentang metode pengakuan pendapatan istisna. Pada saat penyerahan barang istisna, maka si penjual ini akan mengakui adanya persediaan. Kenapa ini persediaan? Bukan aset karena dijual kembali nantinya. Dijual, sebagian definisi persediaan itu adalah barang yang digunakan atau aset yang diperjual belikan. Aset yang diperjual belikan itu namanya persediaan. Nah, kreditnya apa? Aset istisna dalam penyelesaian. Karena aset istisna dalam penyelesaian ini sudah ditutup nantinya ketika barang dijual beli. Ini adalah pengakuan persediaan atas penyelesaian barang pesanan. Jadi ketika barang pesanan sudah selesai dibuat, maka kita mengakui adanya persediaan, penjual itu. Kemudian meng-closing aset istisna dalam penyelesaian. Atau meng-credit aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian yang kedua itu yang dilakukan oleh penjual atau produksan itu adalah mengakui tentang penyerahan barang pesanan tadi. Wadah pembeli kan sudah dibuat, kemudian sudah selesai. Kan diserahkan kepada pembeli. Maka disinilah dia akan menghapus termen istisna dengan mendebutnya kepada istisna pada persediaan. Itu dari sisi penjual. Bagaimana dari sisi aspek pembeli? Pada saat pembeli ini disini, maka dia cukup mengakui adanya aset. Nah, kalau ini bukan persediaan lagi, tapi aset. Kenapa? Karena dia akan menggunakan aset itu bukan untuk jual-beli. Tapi digunakan untuk operasional perusahaannya. Misalkan seperti itu, asetnya. Nah, aset sebesar berapa? Sebesar aset istisna dalam penyelesaiannya tadi. Kenapa ini dikredit? Karena dia sudah selesai proses produksinya. Ini adalah pada saat penerimaan barang pesanan dari penjual. Sedangkan itu ya, tentang penyerahan. Pada saat penyerahan barang pesanan. Kita lanjutkan. Yaitu tentang, ini adalah rangkuman. Rangkuman jurnal transaksi asisna tunai. Ini bisa memberikan sebuah gambaran. Gambaran tentang jurnal-jurnal yang terjadi selama proses. Nah, jadi kita lihat dari sisi, apa namanya itu? Dari sisi, ini ya. Dari sisi peristiwa ya. Pada saat penagihan tadi, dihutang istisna, pada termen istisna dipendual, kemudian dipembeli. Yaitu adalah aset istisna dalam penyelesaian pada hutang istisna. Nah, ini adalah dilakukan setiap kali melakukan proses penagihan. Itu kalau secara ansuran. Jadi, setiap kali proses penagihan itu dilakukan ini. Tergantung pada penagihannya berapa kali. Nah, ini dilakukan sampai akhir penyerahan barang. Kalau misalkan hancuran. Kemudian, proses pembayaran. Jelas, kas pada hutang istisna, hutang istisna pada kas. Ini untuk membeli. Sedangkan untuk pengelolaan biaya produksi. Jadi, ini ada peristiwa ya. Peristiwa proses penagihan, peristiwa proses pembayaran, penagihan tadi. Kemudian proses pengelolaan biaya produksi. Nah, biasanya proses pengelolaan biaya produksi ini hanya dilakukan oleh si penjual. Makanya penjual di sini, dia mengakui adanya aset istisna dalam penyelesaian. Jadi, setiap biaya yang dituarkan untuk membang, menyelesaikan pekerjaan pesanan barang tadi itu, itu diakui masuk dalam aset istisna dalam penyelesaian. Makanya nikas. Kemudian, kalau di pembeli tidak ada. Sedangkan, kalau ini pengakuan pendapatannya, pengakuan pendapatannya adalah, tadi ya, aset istisna dalam penyelesaian, harga pokok istisna, debutnya, tersebutnya diberikan pendapatan istisna. Nah, ini memang tergantung pada metode, apa, kapan pengakuan pendapatan ini tergantung pada metode yang dipakai. Kalau metodenya persentase penyelesaian, maka dilakukan penjurnalan ini setiap selesai pekerjaan. Itu sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Tapi kalau menggunakan akat selesai, maka pengakuan pendapatannya ini dilakukan pada saat barang itu sudah selesai dibuat. Atau sudah selesai diserahkan kepada pembeli. Nah, ini pada saat proses penyelesaian produksi barang pesanan, yaitu menjadi barang jadi. Ini adalah persediaan pada aset istisna dalam penyelesaian, sedangkan pembeli tidak perlu. Tidak perlu membuat karatannya. Nah, pada saat penyerahan barang, maka di sini termenis istisna pada persediaan, kemudian aset istisna pada aset istisna dalam penyelesaian. Ini apapun itu ya, ini proses penyerahan barang itu seperti ini. Baik itu metode persentase penyelesaian, maupun metode akat selesai itu akan sama. Ya, mungkin itu gambarannya tentang ini adalah rangkumannya ya, rangkuman dari jurnal untuk yang transaksi istisna tunai. Nanti kita akan membahas di video berikutnya, itu tentang sudi kasus ya, sudi kasus untuk transaksi akutansi, transaksi istisna dengan pembayaran tunai. Silahkan nanti di lihat untuk sesi berikutnya, yaitu tentang contoh-contoh atau ilustrasi bagaimana sih akutansi untuk transaksi istisna dengan pembayaran serat tunai. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti di video seri akutansi transaksi istisna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!